Kuasa hukum Susi Angkawijaya menyatakan kasus sengketa rumah dengan guru Soekarnoputra telah selesai. Sempat saling lempar gugatan, kini guru sudah tak memiliki hak atas tanah dan bangunan yang masih ditempati sampai detik ini. Kini secara sah menurut hukum, rumah mewah itu sudah dimenangkan oleh kubu Susi. Sebelumnya, kedua belah pihak sudah melakukan jual-beli rumah di hadapan pembuat akta tanah, notaris, dan sudah balik nama. Namun, guru disebut mengingkari kesepakatan itu. Lantas, guru berulang kali melayangkan gugatan, namun keputusan pengadilan sudah inkrah bahwa tanah dan bangunan itu milik Susi. Terkait hal itu, guru enggar menyerahkan rumah tersebut kepada Susi. Di sisi lain, Susi pernah menawarkan guru untuk membeli kembali rumahnya senilai 50 miliar rupiah. Namun Susi memberi batas waktu pembayaran hanya selama sebulan. Guru dan Susi pun disebut menyepakati nominal itu pada 2022 lalu. Kendati demikian, pihak guru tak kunjung membeli kembali rumah tersebut. Menurut Redo, hingga kini pihak Susi masih membuka kesempatan, andai guru hendak menembus kembali rumah yang berada di Jalan Sriwijaya III Kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!